Halo assalamualaikum teman-teman ketemu lagi sama harga TR ya teman-teman nah di video kali ini aku pengen bahas lagi soal CVT ya teman-teman ya ini kemungkinan ya satu penyebab juga pada motor metik bisa gerdek ya teman-teman hampir semua motor metik itu ada yang mengalami gejala gerdek pada tarikan awal nah apakah penyebabnya salah satu ini atau mungkin juga ini ya sebagai penyebab utama ya teman-teman nah pada komponen yang menyebabkan gerdek itu pasti tidak jauh dari yang namanya komponen kampas ganda atau komponen sistem kopling dari motor metik yaitu kampas ganda dan juga mangkoknya kedua komponen ini sangat mempengaruhi banget tarikan awal atau yang menyebabkan gerdek tersebut ya teman-teman nah jadi untuk kampas ganda seperti ini ini ya juga harus ada pelumasan ya teman-teman harus juga dikasih gris atau stempet nah bagaimana yang harus kasih stempet kita bahas lebih detail ya teman-teman nah ini kebetulan kan aku pakai kampas karbon ya jadi untuk kampas standar juga itu ya juga butuh pelumasan nah sebelum kita mencoba melumasi atau memberikan contoh dimana yang harus dilumasi itu kita harus membongkar dulu bagian ini bagian kapas ganda ini kita bongkar dulu ya teman-teman kita congkel dulu menggunakan obeng kalau pas dulu platnya ini ya bentuk kita lepas juga yaitu bagian ini bagian versi entry nah bagian yang harus dilumasi itu bagian ini ya teman-teman nah ini kita lepas nah bagian asnya ini as dan ini dalam dari ini lubang yang bersentuhan langsung dengan asnya ini harus kita lumasi karena apa karena biar pergerakan dari kampasnya ini saat bergerak membuka atau melebar itu ya tidak terhambat oleh karat atau debu-debu yang ada di dalam sini ya teman-teman dalam asnya ini jadi ini kita harus kasih sedikit grease agar pergerakannya ini lancar ya teman-teman jadi ini kan ketika ini terjadi putaran semakin putaran tinggi ini kan semakin melebar seperti ini ya teman-teman nah menghasilkan saat kampasnya melebar itu kan ini ini langsung menyentuh bagian mangkoknya ini mangkok lalu mangkoknya ini ikut berputar ketika ini berputar karena ini menekan bagian mangkoknya jadi mangkoknya ini ikut berputar dan menghasilkan putaran yang disalurkan ke roda belakang seperti itu cara kerjanya teman-teman jadi kalau gerdek itu menurut aku ya ini menempelnya ini kurang kuat atau ya kurang gimana ya kurang plek terjadi selip di bagian kampasnya ini juga bisa menyembuhkan gerdek nah kalau di bagian asnya ini tadi seret jadikan itu pergerakan tiga kampasnya ini tidak seirama atau tidak barengan ya teman-teman jadi ada yang seret ada yang longgar ada yang seret ada yang lancar gitu kan ketiga kampasnya ini yang menyentuh bagian mangkoknya ini kurang rata ya teman-teman jadi ya tidak tiga-tiganya menyentuh sempurna ya teman-teman jadi cengkeramannya kurang kuat gitulah kalau bahasa kasar menjadikan ya gerdek yang selama ini dialami jadi yang harus dilakukan ya yang pasti usahakan komponen koplingnya ini cuci semua sebelumnya aku cuci dulu ya teman-teman Nah setelah komponen kampas ganda ini sudah kita bersihkan semua ini sudah kita cuci pakai sabun lalu kita keringkan jadi pastikan kering ya teman-teman agar tidak berkarat bisa disemprot bisa dilap-lap pakai tisu atau disemprot pakai hot gun atau air dryer juga bisa pokoknya yang pastikan harus dipastikan kering nah kalau sudah tinggal kita lakukan pelumasan nah di bagian sini asnya ini sedikit 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 nah lalu kita ratakan ya teman-teman ratakan seperti ini ini kita ratakan juga jadi ini wajib ya teman-teman wajib dikasih gris atau gemuk dan tidak lupa juga di bagian dalamnya sini ini kasih sedikit sedikit pokoknya sedikit aja ya teman-teman biar nanti tidak meluber saat dipakai itu setelah sudah nah inilah pasang ya teman-teman pasang lalu goyang-goyangkan seperti ini biar dipastikan pelumasan pelumasannya tadi itu sempurna tidak ada yang kering atau tidak ada yang tidak terkena lumas gris ini ya teman-teman pastikan tiga-tiganya ya tentunya sudah dirasa semua ini pergerakannya ringan ringan dan lancar seperti ini tidak ada hambatan lalu pasang kembali jangan lupa ini karet dampernya ini jangan sumpay lupa tidak dipasang ya teman-teman pasang pasang semua di bagian luarnya tadi ini jangan lupa kita bersihkan sisa gris yang ada di atasnya ini ini sedikit kita bersihkan seperti ini ya teman-teman lalu tinggal kita pasang lagi bagian pier sentrynya ini nah lalu pasang juga bagian platnya ini ya teman-teman nah kalau sudah dipasang semua ya dipasang juga ini bagian clipnya ini dipasang ya teman-teman nah kalau sudah terpasang semua ya tinggal kita pasang di motornya dan pastikan bagian mangkoknya ini permukaan yang sini ini pastikan kering tidak ada gris yang menempel disini jadi pastikan bersih dan kering bagian kapasnya ini juga pastikan bersih dan kering nah dipastikan metikmu tidak geretek lagi oke semoga bermanfaat untuk video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati